Wali Kota Bandung, Oded Muhammad Daniel menegaskan, Pemerintah Kota Bandung akan mengambil sejumlah langkah untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19. Di antaranya kembali mengetatkan sejumlah aktivitas pada libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru mendatang. Oded Muhammad Daniel mengungkapkan, saat ini Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandung juga tengah membahas dan menganalisa sejumlah potensi yang terjadi pada libur Nataru mendatang. Tak hanya itu, pemerintah Kota Bandung pun telah berkoordinasi dengan Polres Tabes Bandung dan jajaran Forkopimda terkait antisipasi gelombang ketiga COVID-19. Oded mengimbuhkan, seperti diketahui Indonesia sempat mengalami gelombang kedua COVID-19 pada Mei 2021 lalu. Salah satu penyebabnya diduga akibat mobilitas saat libur lebaran lalu. Sedangkan gelombang pertama terjadi pada November 2020 hingga Januari 2021 lalu. Salah satu penyebabnya yaitu mobilitas saat libur Nataru 2021. Oded pun mengklaim, saat ini situasi COVID-19 di Kota Bandung cukup tertangani. Hingga 14 November 2021, tercatat hanya 136 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah tersebut menurun 67 orang dibandingkan hari sebelumnya. Jumlah konfirmasi sembuh pun bertambah sebanyak 73 orang menjadi 41.736 orang. Sedangkan angka vaksinasi sudah mencapai 96% untuk dosis pertama dan 81% dosis kedua. Sementara untuk bad occupancy rate atau BOR hanya 6%. Terima kasih. Terima kasih.